Hai Oke Halo teman-teman semua kembali lagi di channel ini di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk membuat ukuran amplop ya amplop putih panjang di aplikasi Microsoft Word jadi amplop yang saya maksud tuh yang seperti ini tonton ya yang panjang udah untuk ukurannya sendiri disini kalau kita melihat yaitu ukurannya 110 kali 202 30 mm ya Oke bagaimana cara untuk menerapkan ukuran ini ke dalam Microsoft Word kita langsung saja mulai tutorialnya teman-teman pergi ke menu pack layout pilih margin kemudian pilih saja custom margin teman-teman pilih ke paper ya paper kemudian langsung saja teman-teman edit untuk width dan height nya ya atau disini tonton bisa pilih custom size ya untuk ukurannya karena tadi disini milimeter supaya teman-teman enggak bingung tapi bisa rubah dulu ukurannya di menu file pilih option kemudian Hai kemudian pilih advance Scroll 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 ke bawah cari yang di bagian display sentimeter rubah dari sentimeter rubah ke milimeter kalau sudah klik OK balik lagi ke settingan margin nya pilih paper ini sekarang kan sudah milimeter nih teman-teman tinggal terapkan ukurannya tadi berapa nih ya 230 dan 110 untuk width nya 230 kemudian untuk height nya lah yang 110 kalau sudah seperti ini teman-teman klik OK jadi inilah ukuran dari eh amplop ya tanpa panjang selanjutnya tinggal mungkin teman-teman isikan ya mau ditulis apa disini semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa like comment dan subscribe nya sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya